Oke, hello guys! Welcome back to our channel, DIGSIDE! Oke guys, jadi di video ini kita nggak berdua ya. Sekarang kita bertiga. Dimana Carly ini episode spesial ya. Video spesial kita membahas sesuatu nih. Sama salah seorang peraja yang termasuk berprestasi ya lah di kampus. Betul sekali. Dan peraja ini adalah salah satu peraja yang aktif yang sering mengadakan suatu kegiatan. Oke, mungkin langsung aja bapak peraja berprestasi memperkalkan dirinya. Nama gue Rifaldi Arnando Kuryawan, salah satu peraja tingkat 4 di IPDN. Sebenarnya tadi yang dibilang sebenarnya nggak terlalu berprestasi-berprestasi amat ya. Ya, masih banyak yang lebih berprestasi lagi. Tapi ya... Jadi IPAL ini dari Lampung ya? Dari Lampung. Panggilannya IPAL ya? Panggilannya IPAL. Lampung mana nih? Dari kota Bandar Lampung. Oh jadi ibu kota ya, anak ibu kota Lampung. Oke, jadi IPAL ini, kakak IPAL ini merupakan salah satu peraja yang berprestasi ya di kampusnya. Mungkin di atas kita berdua. Pasti di Jod. Kakak IPAL ini merupakan ketua senat peraja fakultas manajemen pemerintahan. Dia juga merupakan seorang duta IPDN dan apalagi Lampung. Kakak IPAL ini juga termasuk salah satu anggota pasukan inti dan merupakan ketua English Club Union. Bisa gitu ya Lampung. Bisa fokus ke empat organisasi sekaligus. Keren banget. Oke jadi di video kali ini, saya Alam sama kakak IPAL akan membahas nih khusus tentang bagian akademik di IPDN. Nah kan sebelumnya nih, saya sama Alam biasanya bahas tentang kehidupan peraja, siklusnya gimana dan kegiatan pengasuhannya kayak gimana. Nah mungkin di video kali ini khusus ya, spesial kayaknya Lampung. Pertama kali kita bahas tentang akademik di IPDN bersama, ketua senat fakultas manajemen pemerintahan. Nah jadi Pal, apa sih sebenarnya senat itu? Oke, senat itu sebenarnya tugasnya hampir sama dengan senat mahasiswa di Universitas Luar. Bedanya tuh kalau di sini namanya peraja, bukan mahasiswa. Jadi senat peraja. Kemudian tugasnya itu sendiri sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat peraja ke bagian akademik. Khususnya di sini adalah fakultas. Intinya senat peraja ini kayak penyalur aspirasi dari peraja ya, untuk diteruskan ke fakultas. Dan juga sebaliknya, menjadi tangan kanan fakultas untuk meneruskan informasi kepada peraja gitu ya. Ya bener. Jadi sekarang kan tau kan kalau misalnya sekarang ini akademik tuh penting banget kan, untuk menunjang sumbernya manusia di Indonesia kan. Nah maka dari itu kita ini sebagai peraja ini kalau misalnya punya yang namanya aspirasi atau apa yang belum tersampaikan ke pihak fakultas itu bisa disalurkan melalui senat peraja ini sendiri. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di IPDN2 sendiri. Oke tadi kakak Iphal udah jelasin. Apa kakak Iphal nih? Iphal, Iphal udah jelasin tentang apa itu senat dan apa fungsinya ya. Jadi sepertinya untuk jadi senat ini gak mudah lah kan. Jadi ada seleksi yang ketat juga. Ada seleksi, apa aja pak seleksinya? Ya seleksinya itu yang pertama kita mengumpulkan CV dulu kan. Seperti biodata, terus prestasi selama di IPDN apa, selama di... LKM juga ya? LKM bijaknya lah. Kayak apa sih prestasi kita sebelumnya? Terus kita buat SI juga. Setelah itu ada yang namanya tes. Tes wawancara, kemudian public speaking juga yang dinilai langsung oleh jajaran pimpinan fakultas. Seperti contohnya pak dekan dan jajarannya wakil dekan dan lain-lain. Itu ada tes bahasa Inggris juga? Tesnya ada, tes pidatunya. Tes pidatunya serius. Dan pemilihannya itu melalui aspirasi Praja. Jadi dibuka online voting. Karena ini Pak Demi kan, waktu saya pemilihkan kemarin itu Pak Demi. Jadi menggunakan sistem online, supaya Praja gak berkerumun. Jadi pemilihannya online dan melalui voting. Jadi sistem pemilu gitu ya? Iya sistem pemilu, tapi online. Oke Pak, selain untuk menjadi ketua senat ini kan susah setelah terpilih nih. Pasti kan juga mengembang tugas yang sangat susah itu gimana pengalamannya Pak? Pengalaman itu paling yang, kalau yang susah itu ya. Kalau misalnya ada kebijakan nih dari fakultas yang gak sesuai dengan kemauan Praja nih. Contohnya kayak pengumpulan skripsi dan lain-lain. Kan banyak tuh yang nanya, banyak yang apa namanya. Kenapa kau bisa ngumpulnya cepat? Padahal kan dibalik itu udah ada schedule-nya sendiri gitu. Udah ada jatuhannya sendiri. Kenapa itu cepat? Nah tapi, banyak teman-teman Praja nih yang harus dijelasin dulu dan nanya-nanya-nanya gitu sih. Tapi ya Des, okelah. Mungkin kita memang sebagai seorang yang mengembang tanggung jawab ya. Mungkin kita juga harus menerima konsekuensinya gitu ya Bang Gets. Oke next, kita akan membahas tentang fakultas dan prodi yang ada di IPDN. Ini banyak banget nih yang request. Baik itu di Instagram atau di komentar di Youtube juga. Mengenai apa aja sih fakultas dan prodi yang ada di IPDN. Karena kemarin juga banyak nanya nih. Berkaitan sama pengisian data di sekolah kidasnya kemarin. Oh iya, ada kolom. Itu IPDN sendiri yang gak punya pemilihan prodi-nya. Ya karena itu ditentukan setelah teman-teman lu lulus. Nah, jadi kalau khusus di IPDN ini. Jadi pemilihan fakultas dan prodi-nya itu waktu kalian udah jadi peraja. Jadi intinya fokus ke testnya dulu. Nanti kalau udah lulus, kalian baru milih prodi-nya. Jadi yang pertama ini kita bahas mengenai angkatan kita dulu ya Bang. Angkatan dulu. Jadi kalau di angkatan 28 sendiri ada dua fakultas. Yang pertama itu fakultas manajemen pemerintahan. Yaitu untuk mempelajari tentang bagaimana memanajemen dan lain-lain lah. Sesuai namanya lah manajemen. Terus yang kedua itu politik pemerintahan. Politik pemerintahan ya berhubungan dengan politik itu sendiri. Nah jadi khusus di angkatan kita cuma ada dua fakultas ya. Dua fakultas dengan enam prodi. Di bawah kita nih, di bawah kita udah berbeda lagi dalam kurikulum. Jadi karena adanya perubahan kurikulum yang terjadi di PDN setelah angkatan kami. Oleh karena itu angkatan 29 dan seterusnya mengalami perubahan kurikulum. Dan berpengaruh juga dengan fakultas dan prodi-nya. Jadi sekarang itu ada tiga. Setelah 28 itu ada tiga fakultas. Yang pertama itu ya tadi masih manajemen pemerintahan. Kedua politik pemerintahan. Nah yang terbaru ini ada namanya perlindungan masyarakat. Fakultas perlindungan masyarakat. Nah jadi ada juga prodi-nya juga mengalami update-nya. Ada pembaruan prodi. Jadi kita jelasin nih kita ada datanya di sini. Nah untuk fakultas politik pemerintahan. Ini ada tiga prodi ya. Yang pertama prodi politik Indonesia terapan. Yang kedua prodi kebijakan publik. Dan yang ketiga prodi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan. Nah jadi ada tiga prodi ya. Nah untuk yang manajemen pemerintahannya. Yang pertama itu ada administrasi pemerintahan daerah. Manajemen sumber daya manusia sektor publik. Terus keuangan publik. Teknologi rekayasa informasi pemerintahan yang terakhir. Dan yang terakhir yaitu fakultas perlindungan masyarakat. Itu memiliki prodi. Yang pertama adalah prodi praktek perpolisian tata pamong. Dan yang kedua itu prodi studi kependudukan dan pencatatan sipil. Dan yang ketiga prodi manajemen keamanan dan keselamatan publik. Nah jadi mungkin yang paling banyak ditanyain ya. Yang mungkin yang terbaru nih. Kayak ada yang namanya prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Nah itu di dalam perkulihannya itu membahas mengenai ini ya. Mengenai coding. Perkodingan gitu ya. Promograman dan juga pengolahan data. Kayak gitu ya. Jadi terbaru nih. Kita belum ada lah mungkin belum. Belum pernah dapat sih. Belum pernah dapat. Dan juga ada nih prodi praktek perpolisian dan tata pamong nih. Terbaru juga. Nah ini membahas mengenai pengamanan masa. Dan manajemen koordinasi dalam pendidikan masyarakat. Dengan TNI dan Polri. Jadi sekarang kan udah lebih ini lah. Integrasi dengan TNI dan Polri. Kita sama gitu ya. Oke next. Kita akan menjelaskan tentang sistem pemilihan prodi saat kita menjadi peraja di PDN. Nah pemilihan prodi nya itu kalau yang 28 pemilihannya itu di tingkat 2. Tapi kalau yang sekarang yang terbaru itu pemilihannya di tingkat 1. Jadi peraja tingkat pertama itu dibagikan angket untuk diisi. Mana nih kira-kira yang cocok buat mereka. Jadi 1 sampai 10 gitu ya. Sampai 10. Nah abis itu nanti untuk penentuannya itu ditentukan dari hasil tes akademik dan tes psikotest yang pernah dilalui. Nah nanti itu ada waktu tingkat 1 biasanya ada tes psikotest sama ada dari tes TPA nya sendiri ya. Itu untuk mengukur gimana cocoknya kita gitu. Jadi kita memilih gitu ya. Kita memilih urutan 1 sampai 10 juga. Tapi nggak selalu yang prioritas kita yang menjadi prodi kita nantinya. Ini menyesuaikan dari hasil. Menyesuaikan hasil psikotest. Karena kan hasil psikotest saya yang tau kan kita cocoknya dimana gitu. Untuk semester 1 sampai semester 4 di PDN itu masih belajar tentang general ya. Materi umum. Materi umum. Pemerintahan. Jadi sama semua ya sama semua. Nah mulai masuk ke semester 5 baru nih masuk ke khusus prodi masing-masing. Sebetulnya. Oke mungkin untuk fakultas dan prodi IPDN udah fix ya. Udah selesai. Sekarang kita bahas nih yang masih baru di PDN nih. Oke. Masih segar di PDN. Oke. Jadi ada program baru yang dijalankan oleh rektor IPDN yaitu adalah program persiapan beasiswa LPDP. Nah jadi ini berkaitan sama arahan dari Bapak Mendagri ya Bapak Tito. Mengenai program pendidikan IPDN ke luar negeri. Tulisan peraja IPDN itu harus berwawasan global ya. Berwawasan internasional. Dan teman kita ini Jod. Merupakan salah satu peraja yang mengikuti program persiapan beasiswa LPDP. Jadi Ifal bisa diceritakan atau dijelaskan. Bagaimana sih program persiapan beasiswa LPDP yang diselenggarakan oleh IPDN ini? Pertama LPDP itu sendiri adalah lembaga pengelola dana pendidikan. Yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang seperti tadi jauh dijelaskan kan. Kalau misalnya Pak Menteri dalam negeri itu menginginkan peraja itu ada yang berwawasan internasional. Dan meningkatkan kemampuan peraja di bidang akademik. Nah untuk itu baru nih di PDN tahun ini. Dan mungkin seterusnya akan berlanjut. Untuk mempersiapkan lulusan daripada peraja IPDN itu sendiri. Bisa langsung kuliah mengambil S2 di luar negeri. Melalui LPDP ini sendiri. Nah untuk caranya ya. Cara masuk LPDP nya. Cara masuk program ini di PDN sendiri itu. Yang pertama kita harus registrasi diri kita sendiri dulu. Di pembukaannya. Di formulir pendaftaran. Nanti itu akan dibuka sekitar bulan Februari, Januari. Di tahun-tahun akhir atau semester akhir tingkat 4. Kemudian ada tes. Namanya tes bahasa Inggris. Tes mampuan bahasa Inggris. Nah untuk tes ini. Diambil. Untuk pelotanya tahun ini. Itu ada 50 peraja tingkat 4. Dari yang mendaftar sekitar kurang lebih 300 peraja. Jadi buat adek-adek mungkin yang pengen lanjut ke luar negeri. Mungkin berpikir di PDN gak bisa. Bisa kok. Bisa banget. Bahkan ada peraja tuh. Yang masih tingkat 2. Itu udah ikut volunteer ke luar negeri. Contohnya ada yang ke Malaysia. Ada yang ke Thailand. Tuh. Jadi. PDN ini sebenernya bener-bener care sama yang namanya pendidikan. Sama yang namanya hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan volunteer itu sendiri sih sebenernya. Oke. Mungkin udah clear semua ya. Clear. Udah kita bahas semua tentang akademik PDN. Mungkin nanti kalau ada yang nanya. Bisa tanya di kolom komentar atau di Instagram. At Jodwi Pra. At Rivaldi on the score. Arnandul. At Rifti Anugerah 11. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel kami. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih. See you on next video. Dari kami. Dibs Life.